Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Mayura Media yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal ciri-ciri orang yang didampingi hodam macan putih. Di mana tanda atau ciri tersebut ternyata bisa Anda lihat dengan teliti dan bisa jadi Anda adalah salah satu orang yang memilikinya. Lantas, apasajakah ciri-cirinya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan, tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Hodam merupakan pelindung manusia dari dunia gaib. Namun, ada juga jenis pendamping hodam yang merupakan keturunan leluhur atau keturunan nenek moyang. Di antara sekian banyak jenis hodam, admin menemukan bahwa hodam macan putih merupakan salah satu yang paling langka dan sulit didapat. Hodam macan putih merupakan roh pendamping yang bersumber dari ilmu nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dan seterusnya. Beberapa pemilik terkenal hodam macan putih, yaitu Prabhu Siliwangi dan Sunan Kalijaga. Hodam macan putih merupakan spesies hodam yang kuat dan sangat langka. Menurut berita yang tersebar luas, pemilik hodam macan putih seharusnya memiliki ekspresi wajah yang berbeda pada waktu-waktu tertentu dalam sehari. Selain itu, masih ada beberapa ciri lain yang hanya dimiliki oleh pemilik hodam macan putih ini. Seseorang yang memiliki hodam macan putih dalam hidupnya, jelas dapat dikenali dari ciri fisik, tingkah laku, dan perkataan yang diucapkannya. Berikut 9 Tanda Hodam Macan Putih Sedang Bersama Seseorang 1. Tenang Tanda pertama yang akan Anda perhatikan jika Anda memiliki hodam macan putih adalah sifatnya yang pendiam dan cenderung tidak banyak bicara. Namun bukan berarti semua orang tenang dan pendiam memiliki hodam macan putih. Namun kebanyakan pemilik hodam ini memiliki sifat lembut seperti harimau. Orang dengan hodam ini cenderung tidak suka mengurus hal-hal yang bukan urusannya, kecuali mereka diminyai bantuan. Hodam macan putih otomatis mempengaruhi pemiliknya, meski sebenarnya pemegang hodam itu diam. Namun, ketika dia marah atau ada yang menyakiti perasaannya, sifat macan putihnya akan muncul. 2. Berwibawa Tanda kedua jika Anda memiliki hodam macan putih adalah Anda terkesan berwibawa. Jika melihat sejarah, harimau merupakan hewan yang memiliki kewibawaan besar dan sangat ditakuti. Kepribadian pemilik hodam macan putih ini sangat pemerani dan bermartabat. Oleh karena itu, jika seseorang mempunyai hodam ini, maka orang terdekatnya akan menahan diri. Oleh karena itu, siapapun yang membawa hodam ini, dialah yang mewarisi kewibawaan yang dibawanya. Tetapi jika Anda adalah pemilik hodam ini, silakan gunakan kapanpun pada saat memungkinkan. 3. Bijaksana Tanda ketiga memiliki hodam macan putih adalah memiliki kebijaksanaan yang besar dan selalu mampu mengambil keputusan dengan tepat. Misalnya ketika ada orang yang bertengkar dan pemilik hodam menjadi penengah di antara mereka, maka ia harus selalu bisa mengambil keputusan yang tepat tanpa menyakiti hati kedua belah pihak. Kebijaksanaannya membuat orang menjadi segan dan menghormatimu. 4. Teliti dan hati-hati Tanda keempat jika Anda memiliki hodam macan putih, Anda akan teliti dan berhati-hati dalam segala hal. Hodam tipe ini dikenal lebih menyukai orang-orang yang positif dan tegas. Selain itu, mereka yang diikuti hodam macan putih memiliki intuisi yang kuat dan bisa memprediksi masa depan. Misalnya, ketika akan terjadi sesuatu, hodam akan memberitahukannya melalui bisikan, hati, atau pikiran. Seseorang dengan hodam ini akan selalu berhati-hati, misalnya berhati-hati dalam bertindak, dan mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan, agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. 5. Tatapan tajam Tanda kelima jika Anda mempunyai hodam macan putih, adalah tatapan atau mata Anda sangat tajam, seperti seekor harimau yang sedang menatap ke arah Anda. Ekspresi tajam ciri pemilik hodam macan putih, hanya muncul pada waktu-waktu tertentu dalam penanggalan Jawa saja. Misalnya dari jam 1 sampai jam 10, saat matahari terbenam. Orang dengan tanda atau sifat ini, tidak boleh menggunakan kelebihannya untuk hal-hal negatif. 6. Emosi tinggi Tanda keenam jika kamu mempunyai hodam macan putih, adalah kamu bisa sangat emosional dan mudah marah. Sekalipun pada awalnya Anda tenang, emosi Anda mudah memuncak dan Anda mudah tersinggung. Tapi itu hanya terjadi jika ada sesuatu yang menyakitimu. Emosi meledak, bagai macan putih kelaparan tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, mereka yang berada di bawah naungan hodam macan putih, harus berhati-hati dalam mengendalikan emosinya. 7. Beribadah dengan sungguh-sungguh Tanda ketujuh jika Anda mempunyai hodam macan putih adalah, Anda sangat husyuk dalam beribadah. Namun bukan berarti, seseorang yang husyuk beribadah harus selalu didampingi oleh hodam macan putih. Namun biasanya mereka yang dinaungi hodam macan putih, diakinkan akan semangat menjalankan ibadahnya. Hal ini terjadi karena, hodam tersebut selalu mengingatkan pemiliknya, bahwa dirinya selalu dekat dengan sang pencipta, dan hodam tersebut tidak ingin Anda salah arah dalam hidup. 8. Mampu menolak energi negatif Tanda kedelapan jika Anda memiliki hodam macan putih, misal ada energi jahat entah itu menyerang Anda atau orang sekitar Anda, artinya Anda bisa menolak energi negatif. Energi negatif ini lenyap, begitu Anda berada di tempat itu dan segera menjauh dari Anda. Misalnya, jika suatu saat Anda datang ke suatu tempat angker dengan energi negatif, maka energi tempat itu pasti akan netral sejak Anda tiba di sana. 9. Memiliki kekuatan penyembuhan Tanda terakhir jika Anda memiliki hodam macan putih adalah, ia mempunyai kekuatan penyembuhan yang sangat kuat, melalui tatapan mata Anda. Kekuatan penyembuhan ini dikaitkan dengan penyakit ilmu hitam yang disebabkan oleh jin jahat. Roh gaib tersebut akan takut kepada pemilik hodam macan putih dan membuatnya pergi. Jadi kalau ada yang kena penyakit gaib misalnya ilmu hitam atau semacamnya, orang yang punya hodam ini bisa menyembuhkannya hanya dengan melihatnya saja. Selain itu, mereka juga dapat berkomunikasi dengan makhluk astral yang biasanya tidak terlihat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!